Ini keris petir Ini bisa, kalau kata dukun itu buat pembersihan Ini pasti akan jadi masalah lagi ngundang Marcel Indonesia, merah putih Dia kan partai Baru awal loh digiringnya Saya kan langsung merah putih Indonesia banget Indonesia yang percaya dukun Orang Indonesia banyak yang percaya dukun Itu kamrazor prinsipal Kalau ada penjelasan singkat, gak perlu diterangin Yaudah lah, percaya aja Kalau ada bunyi di genteng, setan Jin Kalau ada bayangan di foto, pasti gaib Kalau dijelasin capek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Diri Korbu Zer Pesulap merah Jangan lupa baca Al-Quran rekamposin juga ya Kita cari cuan akhirat Insyaallah bukan cuma cuan di dunia Insyaallah Salam dari saya Adi Tahir Pesulaping A'uzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Afaman syara'allah Husadra'ulil islam Mifahuwa ala nurrimmin rabbi Fawailul lilqosiyati Ulubu ummin zikrillah Ula'ika fi dolalim mubin Allahu nazala'ah sanal hadithi kitabam mutashabiham masfani Tak syairu min hujuludul lazina yakhshawna rabbahum Thumma talinu juluduhum Wa kulubuhum ila zikrillah Zalika huda Allah Hiyahdi bihi bi'i man yashak Wa man yudlilillahu fa ma Lahu min haad Afaman yattaqi biwajhidi biwajhidi biwajhihi Suhu al-azabi yawm al-qiyamah Wa qila lilzalimin zuku ma kuntum taksibun Qazzabal lazina min qoblihim Fa'atahumul azabu min jaythu la yash'urun Fa'atahumul allahul kizya fil hayati dunya Wa la'azabu al-akhiratik barum barum lawu kanu ya'lamun Wa laqad dorobna lil nasi fiha Zalqur'ani min kulli mathalim la'allahum yatazakkarun Qur'anan arabi ya'goy razi'i wa jil'allahum yatakun Daraballahu mazalaw mazalar 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 rajulan Fi hi shuraqa'u mutashakisuna wa rajulan Salaman li rajulin Hal yastawiyani mazalah Alhamdulillah Alhamdulillah Bal akfaruhum la ya'lamun Innaka mayyitu wa innahum Wa innahum mayyitun Thumma innakum Yawmal qiyamati inda rabbikum Takhtasimun Saudakallahul azim Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha binyayam Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Untuk menerima agama Islam Lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya Sama dengan orang yang hatinya membatu Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu Untuk mengingat Allah Mereka itu dalam kesesatan yang nyata Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Yaitu Al-Quran Yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah Itulah petunjuk Allah Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kandaki Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah Maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat Sama dengan mu'min yang tidak kena azab Dan dikatakan kepada orang-orang zolim Rasakanlah oleh mubalasan apa yang telah kamu kerjakan Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul Maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia Dan sungguh azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini Segala macam perupamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa Allah membuat perupamaan yaitu seorang laki-laki hamba saya Yang dimiliki oleh beberapa orang berserikat Yang dalam perselisihan Dan seorang hamba saya menjadi penuh dari seorang saja Adakah kedua hamba saya itu sama keadaannya Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Sungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pula akan mati pulang Kemudian sungguhnya kamu udah Dan kemudian Kemudian sungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan dihadapan Tuhan Maha benar Allah Dengan segala firmannya Allahumma sholih ala sayyidina Muhammad Wa'ala sayyidina Muhammad �uhummas salih ala sayyidina Muhammad Wa'ala sayyidina Muhammad Assalih ala sayyidina Muhammad Wa'ala sayyidina Muhammad Hasbunallahu wa'ala wakir Nirmamallahu wa'ala raysir Rabbana adina Majumomen aussir Ma'ala ayrati hasana Ma'ala güç na' hazabat Alhamdulillah Bila'alamin Bismillah Insya Allah ibu sehat selalu Bahagia dunia erat Insya Allah selalu dalam dunia Allah Nanti kita janjian ke Pariaman ya Jangan ke Malaysia ya Bismillah I love you Jangan-jangan kita habis ini Jemput Bang Reza ya Assalamualaikum